Kisah berikut hanyalah fiktif ya ini kisah fiktif ya nama-nama kalau toh ada yang bersesuaian itu cuman kebetulan saja ya ini kisah fiktif ya Alkisah ada seorang pembesar ya punya jabatan besar ya namanya Rambu oh ya namanya Rambu karena dia pejabat besar dia punya ajudan dong ya ya sebut saja ajudannya ada beberapa salah satu nama ajudannya adalah Yesaya ya Ya Rambu punya ajudan Yesaya Yesaya punya adik namanya Yeremia ya Rambu ini punya istri namanya Mawar ya lalu punya anak yang masih di bawah umur ya namanya Melati gitu ya Jadi Rambu seorang pejabat besar punya ajudan beberapa ajudan salah satu nama ajudannya adalah Yesaya Yesaya ini punya adik di kampung ya punya adik di kampung namanya Yeremia Rambu punya istri namanya Rambu punya istri namanya Mawar lalu punya anak salah satu anaknya itu anak perempuan yang masih di bawah umur namanya Melati ya Ajudan ya ajudan yang lain ya namanya Perkasa dan Gagah ya ada yang namanya Gagah ada yang namanya Perkasa ada yang namanya Yesaya ya Semua kisah ini dimulai dari Magelang ya dari Magelang ya Ya ini kan cuma kisah fiktif ya dimulai dari Magelang Rambu merayakan hari penting keluarga mereka di Magelang ya Jadi yang datang ya jadi yang datang ya Rambu terus istrinya Mawar anaknya perempuan Melati lalu ada ajudan-ajudannya ada yang namanya Yesaya ada yang namanya Gagah ada yang namanya Perkasa ya Bentar ya aku menuruhin mobil dulu oke Alkisah ya Alkisah di setelah selesai melakukan hari yang hari yang berarti ya dong di dalam keluarga itu maka si Rambu pulang ke Jakarta ya Jakarta ya pulang ke Jakarta Rambu lalu yang di Magelang tinggal istrinya Mawar anak perempuannya Melati lalu tiga ajudan yaitu Yesaya kemudian kuat dan gagah dan perkasa sorry Yesaya gagah dan perkasa Lalu dari Magelang ya tuh mereka ya foto-foto salah satu fotonya itu si Yesaya sedang nyetrikain bajunya Melati Yesaya ya kira-kira kira-kira umurnya milik Melati ya lalu di suatu sore hari terjadilah suatu peristiwa ya Suatu peristiwa ya yang ngakunya Mawar Mawar Mendapat perlakuan asusila dari Yesaya 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 Cerita itu sampai ke bapaknya ya sampai ke si bapak si Rambo itu ya lalu semua orang berpikir seperti itu ya Ini cuman kayaknya cuman saya yang berpikir beda saya berpikir seperti ini ketika Yesaya menyetrika bajunya Melati ya Yesaya umurnya 20 sekian Melati umurnya masih di bawah 17 ya tentu saja ya Kira-kira waktu nyetrika gimana itu kok sepertinya cuman saya yang berpikiran ya sayang bajumu tak setrikain ya 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 saya berpikir begitu ya sayang bajumu tak setrikain ya ya saya kan sudah punya pacar lalu saya ngomong sama pacarnya Hei pacarku udah lah aku kayaknya kamu cari yang lain lagi lah itu maksudnya adalah dia sudah jadian sama sama Melati anaknya dari majikannya ya lalu terjadilah peristiwa itu ya tindakan asusila semua orang berpikir tindakan asusilanya itu kepada Mawar ya ya semua berpikir seperti itu Sepertinya cuman cuman saya yang bikin narasi ini yang saya berpikir tindakan asusila adalah kepada Melati Maka dari itu ketika cerita ini sampai kepada orang tuanya yaitu Rambo dia sangat marah Sangat marah lalu dieksekusilah yang namanya si Yesaya itu karena begitu marahnya ya begitu marahnya sehingga dieksekusi Yesaya itu Tapi semua orang berpikir yang mendapat perlakuan asusila adalah Mawar ya Sepertinya cuman saya yang yang berpikir bahwa yang mendapat perlakuan asusila adalah Melati Yang anak di bawah umur tentu saja lebih logis mana lebih logis kalau yang mendapatkan perlakuan asusila itu Melati Bagaimana seorang bapaknya Rambo begitu marahnya ya sampai dieksekusi itu Yesaya Ya misalnya ya yang mendapatkan perlakuan asusila itu adalah Mawar ya itu pasti tidak semarah seperti itu Ya pasti tidak seperti itu pasti ya paling-paling terus diproses secara hukum begitulah ya Ya kan dia introveksi diri Loh nih istriku sampai mendapat perlakuan asusila gitu Ya namanya laki-laki suka introveksi diri kayaknya kita juga gak suci-suci amat pasti begitu ya Ya begitu jadi sampai hari ini ya semua orang menjustifikasi bahwa perlakuan asusila itu adalah Yesaya pada Mawar Sepertinya hanya hanya yang ngomong ini yang meyakini narasinya adalah Yesaya melakukan tindak asusila kepada Melati Yang masih di bawah umur sehingga Rambo begitu marahnya Apakah ada yang berpikiran seperti yang saya pikirkan sekali lagi Ya orang begitu marahnya ya begitu marahnya sampai mengeksekusi Yesaya tentu saja lebih logis penyebabnya Karena Yesaya melakukan tindakan asusila terhadap Melati bukan terhadap Mawar Apakah mereka sebenarnya sudah saling cinta gitu ya Kemungkinan iya kemungkinan iya Kemungkinan iya tapi anda bayangin bawahan ya mencintai anaknya majikan ya Itu kan pergemulannya berat jadi dia berpikir ya Karena ini ya ya gitu lah ya asusila duluan nanti kan nanti kan terpaksa Ya kalau sudah melakukan tindakan asusila kan mau tidak mau terpaksa harus dinikahkan Ya mungkin seperti itu Ini sekali lagi ini cerita fiktif ya Ini cerita fiktif nama-namanya juga cuma ngarang-ngarang doang ya Karena ini sedang jadi bahan cerita fiktif tapi jadi bahan renungan banyak orang Bahan pembicaraan banyak orang Semoga ada yang bisa berpikir logis ya Sekali lagi ini cerita fiktif ya Nama dan tempat adalah fiktif belaka Jika ada yang berkesesuaian itu hanya kebetulan saja Demikian